pagi dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kedatangan TV LED LG ya, dengan kerusakan begini, barangkali teman-teman pernah mengalami kasus seperti ini ya, ini ada pigora samping-samping ini ya ini, jenis ini ini kemungkinan besar ini panelnya yang bermasalah untuk jenis kerusakan ini jadi teman-teman untuk pemula, bagai pemula atau yang sudah senior untuk mengerjakan TV jenis latin ya kemungkinan tidak bisa dikerjakan karena untuk jenis kerusakan ini sepertinya sudah parah, dan ada pigora ya, jenis pigora ini, untuk backlinknya nyala backlink nyala tapi tampilan gambarnya ada ini, ada pigora langsung saja kita bongkar untuk TV ini jenis TV ini ini adalah ini lg28 tk430n ini dia 430V lg28 tk430v langsung saja kita bongkar untuk casing belakangnya ini berbong ini suaranya ada ya untuk suaranya ada tapi tampilan gambarnya begini ada pigora kita bongkar dulu untuk casing belakangnya dan ini ya untuk motherboardnya ini keseluruhan adalah motherboardnya barangkali nanti gagal untuk repair bisa jadi pelajaran untuk teman-teman teman-teman pemula ya teman-teman tuser tukang servis pemula selanjutnya kita amati dulu maksudnya kita cek dulu untuk bagian-bagian mana dulu nah ini adalah soket AC nya ya ini jelas soket AC listrik menu juga listrik ini sedangkan ini adalah emifilter ya emifilter ini adalah NTSC yang warna hijau ini ini hitam 2 ini adalah elko besar sedangkan yang kuning ini adalah C kapasitor istilahnya C filter ini adalah sama emifilter sama ini ya nah ini yang bentuknya bulat kayak donat ini emifilter sedangkan ini adalah dioda ada 4 biji ini adalah C keramik sedangkan ini adalah ada stick atau peningin adalah mosfet terus kalau di bagian sini ya di bagian sini ini namanya primer sedangkan ini adalah switching trafo switching nya warna biru sedangkan ini adalah sama ini adalah lilitan bisa juga disebut LPF ini mosfet nya sedangkan ini adalah untuk nah ini ya ini adalah AC PWM penunjang maksudnya sebagai PWM dan untuk penguatnya adalah ini mosfet nya ini adalah dioda untuk ke sini soket backlink nya lampu dalam sini ya lampu latar lampu latar istilahnya lampu latar belakang untuk led nya sedangkan ini adalah diodanya di bagian sekunder ini juga dioda ini elko ini nah ini ini adalah soket LVDS yang ada ini ada kabel biru ini soket LVDS ini soketnya ini adalah lilitan atau LPF ini adalah IC IC power ya power audio IC power audio ini soketnya speaker sedangkan ini adalah IC LDO nya ini IC Vcore nah ini IC Vcore ini lilitan biasanya tegangannya 5 5 ya 5 dikecilkan menjadi 1,2 atau 2 volt menuju ke IC chipset ini sedangkan ini adalah IC memory nya atau IC SBI nya ini adalah tuner ini soket HDMI ini soket RCA nya sedangkan ini adalah sama HDMI ini soket soket USB ini soket HDMI jadi untuk keseluruhan keseluruhan ini dinamakan motherboard atau ibunya papan bot istilahnya kok dinamakan bapak bot karena ini adalah motherboard ibunya papan papan bot langsung selanjutnya yaitu ini adalah kabel LVDS ini soket LVDS lalu langkah berikutnya kita cek di bagian sini dulu ya tadi keluaran tampilan hanya ada figura disampai-sampai sini ya kebetulan dia menggunakan ini ada 4 cof 1 AC cof ini namanya ada kabel fleksibel ini ya 1 2 3 4 ini adalah AC cof sedangkan di kabel cof ini ada yang menempel yang namanya begini barangkali teman-teman pemula ini modelnya di kabel cofnya ada ini ya ada AC cofnya nah ini sama halnya seperti ini terus langkah berikutnya untuk kerusakan tadi yaitu kita cek dulu bagian fin dulu ya ini di bagian AC fin kita cek dulu di bagian fin-finit dulu barangkali berguna untuk teman-teman pemula saja untuk jenis kerusakan tadi ya bigora barangkali enggak hasil jadi langsung saja kita cek di bagian fin-nya dulu ini ya sebelum pengecekan di area fin sini ya kita ketahui dulu untuk jenis panelnya apa dulu ini TV ini pakai panel apa dulu kebetulan dia memakai panel ini ya panel boy nah itu dia panel boy ini ada tulisannya boy nah langsung saja kita cek di bagian fin ini dulu memakai berapa volt kadang yang namanya panel atau layar itu bisa ada yang 5 volt ada yang 12 volt untuk jenis panel jadi enggak harus sama ada yang 12 volt ada yang 5 volt sekarang kita cek dulu di area sini di fin di fin ini ya kebetulan kalau fin ini biasanya ditandai dengan ada fuse kalau tidak ada disini ya bisa dicari di area sini ini ini adalah fuse-nya istilahnya sekering sama halnya seperti ini ini juga sekering lain saja kita cek dulu untuk fin-nya ini dan ini ya sudah saya hidupkan untuk tv-nya sekarang kita cek dulu di area sini di bagian primer dan posisikan di bodi sini ya untuk probe hitam kita cek dulu di bagian primer sini ada tegangan berapa dan posisikan di avo DC ini dia DC kita cek dulu di area sini apakah ada tegangannya berapa volt ini ada 34 volt di area sini sedangkan disini ada 12 volt 12 volt adalah untuk mensupply bagian motherboard bisa juga untuk audionya ini bisa juga untuk pembangkit istilahnya untuk tegangan untuk mengurangi di ICV core ini 34 volt ini nah ini tegangannya biasanya untuk mensupply backlink sekarang kita cek dulu di area sini fin ya di area fin ini ada berapa volt di fin terukur itu ada 12 volt berarti t-con ini sudah ada tegangannya dan sudah bekerja 12 volt sekarang kita cek di area sini di area VGA sebelum pengecekan VGA sebelum pengecekan VGA kita harus tahu dulu bagian-bagian mana dulu maksudnya bagian tikon sini bagian tikon dari arah sini ke sini harus tahu dulu bagian-bagian mana saja maksudnya bagian ada bagian-bagiannya satu yaitu ini ini adalah IC scler ini adalah sebagai sinyal-sinyal ya sinyal gambar menuju ke sini kayak IC cop sini kabel cop sedangkan ini adalah ini adalah R-Array sepertinya sama seperti ini kalau R-Array bentuknya modelnya seperti ini kecil ini ini adalah R-Array ini R-Array ini R-Array ini R-Array sedangkan ini adalah IC scler ini adalah IC e-prom nya sama halnya seperti ini berhubung ini di jamper langsung enggak pakai IC maksudnya pakai R-Array ya umumnya kalau pakai R-Array itu biasanya nilainya 100 ohm langsung saja kita menuju selanjutnya ini adalah IC tadi ya IC scler di R-Array ini menuju ke IC scler dan IC scler ini terhubung langsung ke sini ke IC chop dia membangkitkan tegangan sinyal menuju ke IC chop sini sedangkan ini adalah IC e-prom beda yang tadi yang di atas sana ini adalah IC SPI sedangkan ini adalah IC e-prem sedangkan ini adalah IC DC to DC atau istilahnya IC converter nah ini adalah IC converter atau DC to DC umumnya tegangannya di sini adalah ada VGA VGL AVDD dan VCOM di sini dan untuk IC gamma tidak menggunakan AC gamma melainkan hanya menggunakan R R deretan seperti hanya video sebelumnya ini adalah tegangan 3,3 volt LDO jadi untuk teman-teman pemula saja untuk barangkali harus tahu dulu jenis-jenis atau bagian-bagian dulu mana yang perlu kita perbagi seperti untuk kerusakan tadi yang di atas itu sepertinya 90% tidak bisa diperbaiki karena rusak di bagian panel sini sekarang kita cek dulu hal kebaiknya kita cek di bagian-bagian sini dulu di bagian-bagian VGA VGL dan yang lainnya barangkali berguna untuk teman-teman pemula seperti hanya video sebelumnya untuk cek and recheck sebelum perbaikan sesuatu sekarang kita hidupkan untuk TV barangkali teman-teman pemula mungkin mempunyai kesamaan untuk kerusakan tadi ada gambar ada suara tapi tampilan gambar hanya pegora saja jadi ala kebaiknya tidak usah dikerjakan cukup dilihat saja maksudnya dicek tegangannya dulu baru meneksekusi apakah benar-benar 100% atau tidak bisa diperbaiki kita cek dulu untuk V nya ini ada screen ini views nya terukur 12V disini ya ini 12V bentar ini 12V berarti tegangannya sudah masuk ya di fin sekarang kita cek dulu di bagian A ini ini kan IC scler biasanya terhubung maksudnya tegangannya berdekatan sama ini IC memori jadi kita alangkah baiknya kita cek dulu untuk IC memori ini bentar tidak kelihatan nah ini dia untuk IC memori IC memori IC EPROM itu dia terukur 3,2V 3,2V selanjutnya kita cek ini tadi ya ini finnya terukur 12V kita cek dulu di area sini VGH VGL seperti hanya untuk video sebelumnya sudah saya bagikan untuk jenis kerusakan ini itu dia ada VGH dan VGL kita cek dulu yang nomor 1 adalah VGH dulu karena dia adalah tegangan utama untuk mensupply ke panel terhubung 26V untuk VGH sedangkan untuk VGL terukur minus sebentar tidak kelihatan ini terukur minus 7V berarti otomatis untuk VGL sudah bekerja atau istilahnya Vov sekarang kita cek di bagian G-Ref G-Ref biasanya ada 17V terukur 16V untuk G-Ref sedangkan untuk V-Ref FB biasanya 1V untuk FB 1 atau 2V 1,2V sedangkan untuk V-Comp biasanya ada jalur di sini di pinggir di pinggir di pinggir kabel COV biasanya di sini bagian V-Comp untuk V-Comp kita cek dulu di V-Comp ini ada V-Comp nya terukur 8V ini V-Comp biasanya terhubung sama kabel COV ini ini V-Comp nya sama halnya seperti yang sebelah kiri ini ada V-Comp nya kita cek dulu ini V-Comp ini 8,31V untuk V-Comp nya jadi tegangannya sudah masuk sudah masuk ke panel-panel ini sudah ada tegangannya tapi kenapa kok gambar tampilannya bigora ini kemungkinan besar sudah rusak dan untuk IC cap nya ini panas 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 sekali untuk IC cap ini adalah terlalu over panas jadi terlalu panas overhead jadi sudah tidak bisa tertolong untuk jenis panel ini sekarang kita cek dulu di bagian ini ini ada how how untuk tegangan how terukur 3,2V dan di bagian sini ini SLDU terukur 1,2V berarti otomatis sudah bekerja untuk tikon-tikon ini ini adalah inputnya terukur tadi ya itu dia 1,25V untuk di IC LDO ini jadi kesimpulannya untuk jenis kerusakan tadi adalah 100% di bagian panel kalau maucut ya istilahnya maucut untuk teman-teman pemula diusahakan kalau milik pribadi milik pribadi yaitu untuk pengecutan istilahnya potong jalur yaitu di bagian sini ini di bagian sini itu itu teman-teman barangkali berguna untuk cek and recheck atau gagal service untuk jenis kerusakan gambar ada pegora di samping layar dan sekarang kita cek dulu bagian ini r-array yang r-array belum saya cek kita cek dulu di bagian r-array ini ini adalah r-array yang ada tombol-tombol kuning ini ini terukur 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1 istilahnya berarti otomatis untuk r-array tegangan r-array sudah masuk r-array sudah masuk masalah r-array tadi di sini ini 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 adalah r-array ini 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 adalah r-array yang kecil ini ini ada dua biji yang kalau tiga ini jadi kesimpulannya untuk tegangan tadi sudah masuk semua di bagian kabel fleksibel ini dan tegangan untuk r-array kenapa kok enggak gambar enggak bisa otomatis adalah cenderung di panel yang bermasalah gitu aja teman-teman mohon maaf bila ada kekurangan tadinya sempat ngeroge ada yang nunggu atau yang punya mau tanya-tanya jadi saya agak-agak bingung gitu aja kurang lebih nyaman maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum